Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbaghose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1299 Ketagihan Berulah Berlutut dan makan kotoran Bagi Ying Nasun, bukankah ini penghinaan? Bagaimana mungkin putranya sendiri menderita penghinaan seperti itu? Siapa dia? Bagaimana bisa memerintahkan anak aku untuk berlutut dan makan kotoran? Ying Nasun sangat marah untuk beberapa saat, terengah-engah, menuding Thomas Kinn, ingin menelan orangnya hidup-hidup, seolah-olah Thomas Kinn lari ke kuburan leluhur mereka. Anak laki-laki aku adalah seorang mahasiswa, meminta dia berlutut pada Thomas Kinn sama saja dengan Konyo. Bagaimana hal semacam ini bisa dilakukan? Thomas, bukan bibi kedua yang ingin mengataimu, tidakkah kamu terlalu percaya diri? Bercanda, suruh Kang San kami berlutut untukmu, apa kamu layak? Apa kamu tidak tahu bercanda? Kamu masih semakin keterlaluan seperti ini, kamu terlalu tidak tahu malu, kan? Apakah kamu sengaja mempersulit? Kamu dan Kang San adalah sepupu kandung, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kamu juga terlalu serius. Lagi pula, Kang San kami adalah seorang mahasiswa, dan laki-laki memiliki emas di bawah lutut mereka. Apakah bisa main berlutut saja? Semua adalah keluarga, kamu tidak harus membuat segalanya menjadi kaku, bukan? Cepat, berikan muka untuk bibi kedua kamu, masalah ini selesai sudah. Adapun pekerjaan Kang San tidak bisa kehilangan. Kaum muda bercanda tidak bisa dianggap serius. Ying Na Sun mengerutkan kening, dan berkata dengan lantang. Thomas Kinn mencibir, mulutnya penuh senyum. Oke, mari kita bicarakan itu, bibi kedua terkasih, bagaimana kamu dan anak kamu memaksa aku barusan? Paksa aku berlutut dan minta aku makan kotoran. Kok saat tiba giliran kalian, ini menjadi lelucon? Hahaha, bisakah kita berhenti membuat masalah? Kalian berdua hanya belum menjepitku untuk berlutut, apakah aku masih tidak menyadari sikap kalian sampai di mana? Paman kedua, tante kedua, paman kedua, kalian semua melihatnya dengan mata kepala sendiri, kan? Paman kedua seharusnya tidak berpura-pura tidak melihatnya. Sekarang kalian salah dan kehilangan kata-kata, apa yang aku katakan menjadi mempersulit kalian. Ini konyol, sungguh konyol. Seorang pria memiliki emas di bawah lututnya, hanya lutut putramu yang memiliki emas, dan lututku hanya ada tanah kuning, kan? Putramu hebat dan mulia, jangan berlutut jika tidak ingin, bagaimanapun juga pekerjaan telah hilang, kalian juga tidak peduli. Ketika kamu memaksaku berlutut, kenapa kamu tidak berpikir bahwa kita semua adalah keluarga? Maaf, kamu tidak punya muka di sini. Thomas Kinn melambaikan tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Hartan Tolin dan Ernie Tang saling pandang, mereka berdua tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Thomas Kinn sangat masuk akal. Itu memang salahnya Ying Nasun. Bibi kedua tidak terlihat seperti senior dan memaksa Thomas Kinn berlutut. Sekarang rasakan, anak kehilangan pekerjaannya dan tercengang, lalu dia mulai menjalin hubungan dengan orang, berkata bahwa semua adalah satu keluarga. Jika tahu akan seperti ini, mengapa melakukannya barusan? Inilah yang dinamakan dengan pembalasan karma secara langsung, orang sudah kedinginan sebelum makanan dan minuman dingin. Ying Nasun berwajah cemberut dan masam saat ini, membuat Thomas Kinn benar-benar tidak bisa berkata-kata. Wanita tua yang bau ini, jika bukan karena dia adalah bibinya yang kedua, Thomas Kinn sudah menamparnya sejak lama, biar bagaimanapun dia masih ingin untuk menyelamatkan muka paman keduanya. Bisakah kamu kurangi sedikit bicara? Wan Tontang akhirnya berbicara dan melotot pada istrinya. Ying Nasun langsung meledak, dan semua amarah dilampiaskan pada suaminya. Kamu lihat, ini keponakanmu yang baik, hanya bisa menindas orang yang jujur. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Untuk apa kamu berlagak denganku? Kamu hanyalah pecundang, hu hu hu, bagaimana aku bisa menikahi seorang pecundang? Ying Nasun duduk di lantai lagi dan mulai berulah. Berulah untuk menghindari tanggung jawab, Hartanto Lin dan Ernie Tang juga tidak berdaya, Sedangkan Wan Tontang sepertinya sudah lama terbiasa, Jika satu hari dia tidak berulah, mungkin itu bukan istrinya sendiri. Wajah Wan Tontang memerah, Dan gensinya hampir habis semua gara-gara istri perusak rumah tangga ini, Tetapi dia selalu menjadi orang yang takut pada istrinya. Meski begitu, tidak bisa benar-benar melakukan apapun pada Ying Nasun. Keluarga Tang kalian keterlaluan menindas orang. Aku tidak bisa hidup lagi, hu hu hu. Thomas Kinn, kamu tega melihat sepupumu kehilangan pekerjaannya, Kehilangan istrinya, dan keturunan keluarga Tang hilang. Kamu pembunuhnya, kamu pelakunya. Apa yang dikatakan Ying Nasun langsung tidak dihiraukan oleh Thomas Kinn. Wanita ini mampu hidup sampai sekarang, Dia harus berterima kasih kepada Paman Kedua, Karena bila ini pria yang berbeda, Diperkirakan dia bisa dimaklumi sesaat namun takkan seumur hidup. Berbuat Onar tidak berhenti-henti, Dan masih terlihat sombong dan mendominasi, Dia melakukan sesuatu yang salah, Dan selalu orang lain yang bertanggung jawab, Dan dia selalu benar. Aku tidak ambil tanggung jawab ini. Orang yang benar-benar menyebabkan putramu kehilangan pekerjaan adalah kamu, Berdebat dengan tidak masuk akal. Kecuali Paman Kedua aku, Siapa yang akan mengalah padamu? Jangan berpikir aku akan merasa kasihan padamu dan tidak tega, Orang sepertimu tidak layak untuk dikasihani sama sekali. Thomas Kinn berkata dengan dingin, Tante Kedua, Paman Kedua, Kalian tidak perlu melihatku. Jika menurutmu aku telah melakukan kesalahan, Aku akan segera pergi. Dia terlalu tidak tahu diri, Terlalu sombong, Dan benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang anak berusia tiga tahun, Dan semua orang harus mengalah padanya. Aku tidak bisa memaklumi sifat buruk ini. Jika ingin kembali bekerja, Boleh, Tepati janji dulu, Berlutut dan makan kotoran, Dan aku akan mengangguk. Aku orang yang sangat pendendam. Yang baru saja memaksaku berlutut dan makan kotoran, Aku ingat dengan jelas, Aku tidak bisa melupakannya bahkan dalam mimpiku, Bukankah begitu bibi keduaku yang tersayang? Ketenangan Thomas Kinn membuat wajah Ying Nasun semakin murung. Thomas Kinn ini bahkan tidak makan trik apapun, Dan tidak makan jurus lembut ataupun keras. Baik itu berguling-guling atau berulah, Thomas Kinn tak bergeming. Vivian duduk di pinggir lapangan menyaksikan hari mau berkelahi. Bagi orang-orang seperti bibi kedua, Thomas harus berurusan dengannya. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik atau apa yang salah, Dia secara terang-terangan mencaplok setengah juta yuan dari ibunya. Diperkirakan bahwa dia tidak pernah menghabiskan sebanyak 500 ribu yuan dari ibunya hingga usia sebesar ini, Wanita jalang bermulut tajam seperti ini, Jika tidak ada yang memberinya pelajaran, Dia bisa semakin menjadi-jadi. Ying Nasun telah menggunakan semua metodenya, Dia tidak pernah bertemu lawan di desanya, Tetapi menghadapi Thomas Kinn yang tidak makan semua triknya, Dia tidak berdaya. Bahkan jika putraku harus meninggal pun dia tidak akan berlutut untukmu. Putraku adalah seorang mahasiswa. Aku telah mendukungnya untuk belajar selama bertahun-tahun. Kami adalah orang di atas orang. Kami membaca buku-buku bijak dan melakukan perjalanan ribuan mil. Siapa kamu? Aku lihat dari usiamu, kamu bahkan tidak pernah kuliah. Putraku tidak mungkin berlutut untukmu. Apa yang bisa kamu sombongkan? Ying Nasun mengertakkan gigi dan berkata, Boleh. Sebelum Ying Nasun selesai berbicara, Kang Santang sudah berlutut untuk Thomas Kinn. Thomas, kakak sepupu salah. Tolong kamu lepaskan aku. Maafkan aku kali ini. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Demi keluarga tangku, kamu orang berjiwa besar tidak akan ingat kesalahan orang picik. Tolong jangan perhitungan denganku. Aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan. Lolita tidak akan menginginkan aku jika aku tidak memiliki pekerjaan. Kami berdua akan berakhir dan anak aku akan tiada. Tolong, kakak sepupu mohon padamu. Saat Kang Santang berlutut, wajah Ying Nasun menjadi semakin dingin. Anak aku adalah seorang mahasiswa. Mengapa harus berlutut untuk kamu? Kak Thomas. Vivian juga tidak menyangka bahwa Kang Santang benar-benar berlutut kepada Thomas Kinn. Adegan ini juga membuat Hartanto Lin dan Ernie Tang bergerak di dalam hati mereka. Mau tidak mau, mereka menghela nafas. Jika tahu ini akan terjadi, mengapa berbuat seperti itu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya